Intro Bisa dikatakan saya tuh pecinta alam Tapi selama saya naik gunung seperti halnya Semeru Meskipun awal mula udah ada larangan untuk membuang sampah Dan harus membawa kembali sampah Tapi masih ada saja sampah-sampah yang berserakan Entah itu suatu dua di trek saat pendagian bumi Saya punya dua anak aktif juga menggunakan popok saat usianya masih kecil Para tetua di lingkungan saya itu sangat menganjurkan Bahwa popok yang bekas pakai itu harus dibuang di sungai Atau di tempat yang air yang mengalir agar bayi saya itu dingin Background saya saintis Saya jelas-jelas gak percaya ya Bahkan gak ada hubungannya dengan membuang sampah di sungai Anaknya adem atau enggak apalagi saya yang jelas-jelas saintis Saya setiap hari melihat orang membawa tas kresek, kantong plastik Sambil mereka naik motor atau kendaraan yang lain Mereka berhenti di satu tempat Di pinggir sungai, di pinggir selokan Kemudian mereka melemparkan tas kresek tadi Yang mana isinya tadi adalah sampah Saya sangat prihatin, bersedih sekali Saya rasanya ingin menegur apabila melihat kondisi seperti itu Kan akhir-akhir ini tuh kita sering banget lihat di media sosial Kalau ada gambar video kura-kura yang terselip Plastik, ada plastik yang nyangkut dan lain sebagainya Jadi akhir-akhir ini emang end up-nya Bawa tumbler kemana-mana Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Kayak sendok garpu sekali pakai Ngurangin take away Cuman sebenarnya ingin juga untuk melakukan sesuatu yang real Seberapapun kita membersihkan sungai Tetapi kalau kesadaran masyarakat masih rendah Perilaku mereka masih kurang baik Kita tidak ada artinya untuk kegiatan yang kita lakukan Terima kasih telah menonton